Intro Selamat malam, Mbak Finsa. Jumpa lagi bersama saya, Nur Hidayah, dalam saluran 8 Malam Dikdaya TV. Kita masuk ke berita pertama, Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Minggu 24 Mei 2020. Ketetapan ini diputuskan dalam sidang isbat yang dihadiri Majelis Ulama Indonesia hingga Komisi 8 DPR. Informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 80 titik ruhian di 34 provinsi seluruh wilayah tanah air Indonesia. Dari 80 titik, semua melaporkan tidak melihat hilal sebagaimana yang dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Sidang isbat digelar di gedung Kementerian Agama Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat. Hasil sidang isbat menyatakan, hilal atau penentu datangnya bulan baru penanggalan hijriah belum tampak, sehingga Ramadan digenapkan atau disempurnakan menjadi 30 hari. Menurut Menteri Agama, Pak Halorazi, ada dua cara penentu datangnya bulan baru penanggalan hijriah, yakni hisap dengan perhitungan dan rokyat atau melihat langsung hilal. Kementerian Agama ini dinilai saling melengkapi. Untuk memantau kedatangan bulan baru, Kementerian Agama mengarahkan petugas yang telah diambil sumpahnya untuk memantau hilal. Tercatat ada 80 titik pengamatan hilal di 34 provinsi. Karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa satu sawal tahun 1441 hijriah jatuh pada hari hahat atau hari minggu, tanggal 24 Mei 2020. Inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat islam di Indonesia akan berhari raya Idul Fitri tahun ini secara bersama-sama. Dan mudah-mudahan ini akan adalah simbol cerminan dan kebersamaan umat islam di Indonesia. Masjid Istiqlal resmi memutuskan tidak menggelar sholat Idul Fitri 1441 hijriah. Keputusan ini diambil lantaran jumlah pasien virus corona di tanah air terus bertambah dari hari ke hari. Penyadaan sholat Idul Fitri disampaikan langsung Kepala Hubungan Masyarakat dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurayro. Abu Hurayro mengatakan keputusan tidak menggelar sholat Idul Fitri diambil Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Meskipun meniadakan sholat Idul Fitri, namun Masjid Istiqlal akan menggelar takdir akbar nasional dalam bentuk virtual. Karena Ramadan tahun ini bersamaan dengan mewabahnya virus corona di Indonesia. Menurut Abu Hurayro, takdir virtual dilakukan Imam dan Mu'ajin di Istiqlal dan berjumlah kurang dari 5 orang. Serta dilaksanakan selesai sholat Idul Fitri. Kemudian nanti pada saat acaranya berlangsung kami perdengarkan videonya. Lalu sambutan Kepala Daerah juga sama. Mereka mengirimkan gambar audio visualnya ke kami. Kami tayangkan nanti pada saat malam lebaran Bapak Wapres juga. Bapak Wapres sudah selesai videonya sudah ada sama kami. Tinggal kami tayangkan saja nanti. Nah ini yang lagi berproses ini sambutan Bapak Presiden ya. Ini lagi kami usahakan ke istana agar segera mengirimkan ke kami sambutannya dan kami akan perdengarkan. Jadi semuanya tapping ya. Kedekatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada masyarakat tidak hanya ditunjukkan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Namun juga dalam acara non-formal. Seperti yang dilakukan Prabowo Subianto dalam video viral di internet dan media sosial baru-baru ini. Dalam video berdurasi 25 detik, terlihat Prabowo Subianto mendekati meja staffnya untuk mengambil cairan hand sanitizer. Prabowo yang melihat staffnya duduk tertidur karena kelelahan, enggan membangunkan secara tiba-tiba. Prabowo memilih cara lebih baik dan berwibawa untuk membangunkan staffnya yakni dengan duduk di sebelahnya. Staff tersebut langsung terbangun saat ada seseorang duduk di sebelahnya. Namun lebih terkejut lagi lantaran orang yang membangunkannya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nur Hidayah beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.